Ratusan kios yang berada di Keluran Cibaudasari, Kecamatan Cibaudas, Kota Tangerang, dibongkar oleh petugas gabungan Satpol PP dan Polisi. Pembongkaran dilakukan merujuk instruksi menyusul akan dibangunnya pasar modern di kawasan tersebut. Lurah Cibaudasari, Koti Bul Imam mengatakan, kios liar tersebut dianggap melanggar aturan pemerintah Kota Tangerang. Ini pasar Kaki 5 di pasar Malabar ini dalam rangka penegakan PRK 6 tahun 2011 di mana pedagang Kaki 5 banyak yang menepati bahu-bahu jalan dan ini sangat melanggar aturan pemerintah Kota Tangerang. Makanya kita tertibkan seperti itu. Jadi pemerintah Kota Tangerang terus menata apalagi Kota Tangerang kan berada di Purakuncawa. Ini kita ngerti irak layak kalau misalnya polis pasarnya seperti ini. Nantinya para pedagang kios akan dipindahkan dekat terminal Cibaudas yang tidak jauh dari pasar. Sementara para pedagang menyatakan penolakan atas pemindahan kios mereka. Pedagang menilai sewa kios yang diajukan pemerintah Kota Tangerang terlalu mahal. Pelan kosongnya di... Oh inilah kosong. Ini di tempat ini di parkiran tapi kita sudah bertahun-tahun berdagang. Berapa tahun? Kita 500 tahun. Aku kan diambil sih. Ada biaya nggak, Pak? Hah? Bungut biaya nggak? Tiap hari, kita dibiap hari, Pak, salar-salar Rp13.000. Terus sekarang yang pedagang nggak mau pindah, biasanya kalau pindah penampungan kan nggak bayar ya. Ini ditarik, ada yang 2 juta, makanya pedagangnya bingung ini. Herman Arief melaporkan untuk CTV Network.